Audio Jungle Audio Jungle Dengarkan baik-baik Ini satu Kalau ini dua Begini tiga Saya ulang ya Ini satu Begini dua Kalau ini tiga Ini Begini Kalau ini Kalau ini Tiga Bingung Ini satu Dengarkan baik-baik Jadi jangan gunakan mata Tapi telinya Ini Begini Kalau ini Kalau ini Tiga Bingung Kalau ini tiga Begini 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 Dua Dengarkan baik-baik Dengarkan baik-baik Ini Begini Kalau ini Kalau ini Tiga Kalau ini Tiga Bingung Itu bingung Ceritanya 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 Dulu Ceritanya Dulu Harus benar semua ini ya Ini Begini Kalau ini Tiga Kalau ini Kalau ini Kalau ini 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 Bingung Jangan lihat bendanya Dengarkan Dengarkan Ya Baik Sekarang semua berdiri Berdiri Ini tes literasi Literasi mata Dan literasi telinga Sekarang literasi Mata Ya Lihat baik-baik Lihat baik-baik Kepala Bunda Lutut Kaki Kepala Bunda Lutut Kaki Kepala Nah Jadi Jenengan gini semua Karena kan Lihat Baik-baik Jadi Ininya Disumpel Disumpel Siap ya Kepala Bunda Lutut Kaki Bunda Kepala Ibu Lihat Lihat Baik-baik Jadi Kita Literasi Mata Tidak Literasi Telinga Kepala Bunda Lutut Lihat Ini Kepala 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 Bunda Lutut Kaki Lutut Kaki Kepala Bunda Lutut Kaki Lutut Kaki Kepala Bunda Lutut Kaki Lutut Kaki Hebat Tumpah silakan duduk lagi jadi literasi itu sumbernya satu dari mata dua dari telinga tiga dari rasa alat indra empat dari pikiran lima dari hati terus dari batin dan dari jiwa wis nggak usah paham ya sih luar biasa sekarang kertas kosongnya ambil satu ambil satu tulisi saya ahli literasi tulis gede-gede saya ahli literasi saya ahli literasi sudah angkat 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 sambil berdiri sambil berdiri ya Hai kibar-kibarkan ya saya ahli literasi 321 saya ahli literasi si silahkan duduk mintakan tanda tangan teman saksi saksi temannya nanti marat marat lalu ditulisi tenan yo gitu ya tulisi tenan lo yo tenan lo yo sudah-sudah ditulisi tenan lo yo kalau sudah temanmu sudah beri nama-nama yang nandatangani sudah itu saksi nanti ya terus ucapkan terima kasih salami keteman yang nandatangani Terima kasih terima kasih sudah kalau sudah saksinya lipat lipat sudah dilipat lipat lagi masukkan tas nanti buat oleh-oleh suami yang dirumah oleh-olehmu apa ini loh ahli literasi tenan lo yo kalau kau suka hati tebak tangan kalau kau suka hati tebak tangan kalau kau suka hati tebak tangan itu tidak boleh enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak boleh tujuh belakang banyak itu ada Pak Agus itu tiga yang gak dapat kelompok kesini itu Pak Nyetno belum siap lima empat-empat kamu dua Pak Agus sudah yang belum dapat siapa? itu dua orang geser sini satu orang geser sini perempuan-perempuan Pak Nyetno ternyata gak mau dia gabung dengan harus empat pakai empat pisan geblak nah itu ada satu lagi nah inilah kelompok Bapak Ibu silahkan cari tempat berhadapan kursinya bisa dibalik ke belakang empat orang empat orang halo buat lingkaran besar di kertas karton itu lingkaran besar tidak boleh oval tidak boleh oval ya lingkaran besar besar lingkaran besar ini loh gini loh dibalik 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 satu lingkaran besar satu lingkaran besar ya so gitu ya nah satu ya satu lingkaran besar set lingkaran udah bagus sudah kalau sudah dibagi empat ya plus 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 ya nah berarti tiap orang dapat sawah satu disitu ya sawahnya di nomeri kecil di tengah satu dua tiga empat biar gak kegeran pas nanam ya ya di tengah boleh satu ya di tengah boleh di pinggir boleh pokok satu dua tiga empat tanda untuk sawah kapling sudah nah sawah satu isinya guru hebat tulisi guru hebat sawah dua isinya guru memble ya lawannya guru hebat guru memble sawah tiga siswa hebat sawah empat siswa memble sudah silahkan tiap sawah ditanami ciri guru hebat itu apa guru memble itu apa siswa hebat itu apa siswa memble itu apa silahkan 10 aja 10 10 satu kata mungkin guru hebat itu akrab disiplin inovatif dan seterusnya satu kata saja 10 ya 10 kata 10 kata 10 ciri 10 memble itu apa terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita robek. Kalau gak bisa ngerobek pakai lidah gak apa-apa. Pakai air liur ya. Sudah? Tumpuk lagi. Lipat jadi empat. Sobek lagi. Kalau tidak bisa pakai? Tidak. Jadi empat. Tumpuk lagi. Tumpuk lagi jadi delapan. Sudah? Lapan? Sobek lagi. Sudah di sobek. Jadi elapan ya. Tumpuk lagi. Lipat lagi. Jadi berapa? 16. Jadi 16. Sobek lagi. Kalau gak bisa pakai? Kalau gak bisa pakai? Sudah. Sudah 16? Cukup. 16 saja. Sudah? Cukup ya? Kita pegang dulu. Kelompok satu ini tadi ya. Kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, lima, enam, tujuh. Kelompok satu literasi baca. Kelompok dua literasi tulis. Kelompok tiga literasi sains. Kelompok empat, literasi numerik. Kelompok ini literasi budaya. Yang sini, pengen apa? Mana? Literasi finansial. Literasi finansial. Tentang duit ini sepoknya. Tentang duit. Yang sini, literasi digital. Sudah? Halo? Kalau saya sebut literasi apa, tujuh tangan ya. Literasi finansial. Aguh, sudah hafal berarti. Literasi budaya. Literasi sains. Literasi numerik. Literasi tulis. Literasi baca. Literasi digital. Oke. Sekarang gininya sambil jawab. Hurray! Gitu ya. Literasi digital. Hurray! Finansial. Hurray! Literasi budaya. Literasi numerik. Hurray! Literasi... Tempat tadi? Sains. Hurray! Literasi baca. Literasi tulis. Baik. Baik. Ibu, Bapak punya modal untuk literasi masing-masing ya. Kemudian di situ ada 10 ciri anak. Tiap ciri harus diberi satu metode. Jadi 16 ini tuliskan metode. Metode pembelajaran. Boleh lihat Google. Boleh lihat. Pokok 16. Contohnya STAD. Jigsaw. Diskusi. 16. 16. Paham ya? Yuk mulai ditulis. 16 ini diambil. Nanti tulis aja dulu. Tulis aja dulu. Tiap orang menulis 16 metode. Untuk literasinya. 16 metode pembelajaran dulu. Tidak usah mikir literasi. Tidak tinggal nyocok ya. Metode kan ratusan. Ada jigsaw. Ada Together. Ada Think per share ya. Nah buka internet. Boleh ambil internet. Sembarang. Sembarang pokok isi 16. Sing sampai napali. Nggak apal ya. Buka Google. Tidak apa-apa. Harus buka Google. Boleh model pembelajaran. Boleh metode. Nah ini sudah ada yang nulis inquiry. Discovery learning. Ada yang kooperatif. 16 ya. Buka Google boleh. Malah dianjurkan. Timbang mikir suwi. Timbang opoyo. Opoyo. Buka ayo langsung. Kalau sudah lihat sawahnya masing-masing. Lihat sawah masing-masing. Halo. Di situ kan ada sawah guru hebat. Kalau ada guru beraklak baik. Kalau Anda didik diliterasi. Umpama Anda jadi penatar. Menjadi lebih baik lagi. Gunakan metode apa. Dari 16 yang sambil tulis itu. Kalau ada guru memble. Tidak pernah masuk. Sampen ditugasi menjadi guru. Untuk mendampingi. Metode mana yang cocok. Dari 16 yang sambil tulis itu. Pak ini satu orang. Enggak nanti guru memble sak Jawa Timur di Kumpulno. Sampen sing Natar. Guru sing. Memble. Enggak pernah melebu. Sampen sing Natar. Ya apa cara nih ya. Ben melebu terus. Paham ya. Halo. Pak ini kan punya 16 pak. Sedangkan saya nulisnya 10. Yo buang 6. Pilihan. Dibuang 6. Oh yang paling cocok. Jadi jendengan sekarang menjadi alih literasi. Yang akan Natar orang yang seperti itu. Ambil 10 sesuai catatan di sini. Kalau nyatet hanya 5. Ya juga 5. Jendengan nyatet berapa ini tadi. 10. 10. Ambil 10 dari 16 ini. Berarti buang 6. Artinya nanti jendengan kalau mau Natar mereka. Metodenya itu yang akan dipakai. Ceritanya ini jendengan mau saya bawa. ke Jakarta untuk Natar guru membleh dan murid membleh. Guru hebat dan murid hebat. Siapkan 10. Kalau itu 10. Ayo kan bingung. Apa yuk. Kalau sudah dinomeri. Mana yang untuk nomor 1. Mana untuk nomor 2. Mana untuk nomor 3. Dinomeri bu. Ini nomor ke bawah. Terus di sini juga dinomeri. Sisanya masukkan tas. Tidak dipakai. Siswa ngantuan. Metodenya ceramah. Tambah turun. Wah kolaboratif. Bagus. Guru malas. Metodenya apa? Supaya enggak males. Diskusi. Diskusi. Diberi nomor ya. Nomor yang cocok. Sambun. Sambun. juga satu aja kapling jenengan apa yaitu yaitu aja nggak usah mikir sawah ewan ye per orang Hai nggak usah mikir sawahnya orang ya sambon kalau sudah sisanya diambil masukkan pantas biar nggak ganggu sisanya diambil harus dipindahkan sisanya Hai sisanya dipindahkan kalau sudah yang dipilih itu dilim di bawahnya kapling diluarnya garis dilim kalau enggak dilim ada lemnya ya kalau enggak diisolasi disolasi Hai disolasi Pak nah bener Pak Bapak sawahnya yang mana weh narek cukup lima tok wah yang sebelah pisahkan ya Pak ini ditempel ke bawah Pak dilim nah enggak boleh mekburu betul-betul Oh iya Oh ini pakai ini bisa Hai pakai ini bisa nulisnya dipindahkan ke sini ah ah nulisnya pindahkan ke sticky nih ya pindahkan-pindahkan kalau enggak enggak papa kalau yang bawa lem dilim ah ini 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 Pak ini Pak Pak Teguh ya dilim situ Pak nggak beraturan nggak apa-apa Pak baik di depan jenengan di depan Bapak Ibu sudah ada tujuan tujuannya itu kan guru males menjadi rajin guru hebat menjadi lebih hebat kan gitu itu tujuan kamu kemudian sudah ada metodenya betul nah sekarang kita akan cari materinya silakan buka Google apa sih literasi finansialiku nek wis ngerti mulangi piye nek gai metode jiksoiku ngerti maksudnya ya oke yuk masing-masing buka kanalnya literasi masing-masing ketik literasi minansial literasi budaya literasi digital apa sih digital literasi digital itu ya literasi numerik itu apa nanti diskusikan berempat aku lehiki aku lehiki Oh berarti gini ya sehingga sudah ada ada tiga ada materi ada ada tujuan ada materi dan ada metode ya nanti jalankannya seperti apa nuh jenengan lacak di internet literasi sains itu opposite nanti diskusikan kalau sudah materinya kan literasi sains tujuannya kan ini ini metodenya terus bagaimana ngawinkan ya ketika nanti ngajar Oh berarti materinya kalau ada enam tiga aja yang saya beri empat limanya enggak usah karena murid nembeli enggak mungkin ada ya keren maksudnya sekarang buka dulu literasi sains saling diskusi aku lehiki aku lehiki ya ditulis di kertas HPS yang kosong tadi kan tiap orang punya kertas HPS ya tulis di situ boleh peta pikiran boleh apa tentang literasi masing-masing keluarkan HPS satu orang satu meringkas materi yang dibaca di internet nomor itu apa sih intinya cirinya apa poinnya apa gitu ya Hai kan satu orang sudah dapat kertas HPS ya ya boleh PK pakai peta pikiran boleh pakai ring kesan boleh pakai terserah menemangkan di ABS nya literasi finansial kalau semua anak ahli finansial sugek HP boleh pakai peta pikiran boleh pakai 5w1h ya terserah nanti didiskusikan hasilnya supaya sama ya uh langsung leh literasi budaya langsung supaya uh tenang nulisnya tangannya dibuka kok kayak ujian nasional ditutupi dibuka seperti ujian nasional ditutupi dibuka seperti ujian nasional ditutupi tangan boleh pakai peta pikiran boleh pakai 5w1h boleh pakai BCA bentuk ciri dan aplikasi ya BCA itu bentuknya apa cirinya apa aplikasinya seperti apa sepuluh berarti sepuluh semua materi materinya dulu nanti baru tekanannya dimana literasi budaya untuk yang ngantukan di guru berarti sampai memberi contoh budaya yang sehat yang penting ngerti dulu literasi budaya itu apa sih ya kan ini ada sering keluar kelas apa ya materi ini lewat literasi budaya ya pajak nyanyi ya ya yang dimaksud budaya ini tidak bukan sejarah seni itu ya budaya ini adab adab itu tata cara etika jadi literasi budaya itu bukan literasi sejarah kesenian bukan itu literasi pembiasaan oke kalau sudah saling diskusi ke temannya nah 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 maksudnya guru disiplin nah maksudnya guru disiplin nah kayak metode ini literasi apa sih gak pakai nah ya apa caranya gitu ya ini pas kelompoknya 7 dan literasi itu ada 7 pas literasi itu kan ada 7 ya 6 lah karena baca tulis jadi 1 tapi dia 7 literasi baca literasi tulis literasi sains literasi sains yang dimaksud bukan literasi IPA IPS enggak tapi bagaimana berfikir logis ya sains literasi numerik bagaimana angka dipakai untuk simbol untuk pokok cepat ya literasi budaya bukan literasi kesenian bukan sastra tapi dia literasi adab yang dimaksud budaya itu kebiasaan gotong royong menghormati santun itu literasi sini terus literasi digital berarti literasi yang ada penyebar luasan literasi finansial itu berarti bagaimana dia membaca peluang bagi perkembangan diri dia di masa Jepang semua tahu artinya digital ya halo tahu artinya digital coba tangannya gini semua gini semua nah ini digital 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 itu dari bahasa Yunani artinya jari jemari jadi kalau digital itu berarti satu bisa menjadi lima dia empat-empat satu bisa didigitalkan bisa menjadi ratusan itu namanya digital pengembang biakan itu digital jadi bukan internet internet itu itu dasar dari digital digital itu A masuk ke medsos masuk ke youtube masuk ke ini masuk ke ini ke ini dibeli siapa siapa itu namanya literasi digital arah ke digital ini literasi keterkenalan ya pak arahnya bagaimana seseorang itu cepat dikenal oleh seantoro dunia itu digital karena digital artinya jari jemari bukan internet loh ya mendigitalkan diri maka ada namanya algoritma tahu algoritma apa algoritma itu apa guru matematikanya apa algoritma keajakan jadi nek nyenengan hari ini mesok sesok mesti mesok kekurung uang mesok jadi nek hari ini sampean delok youtube tentang sepak bola maka besoknya akan film sepak bola banyak sekali jadi tinggal lihat aja kalau hp nya anak di youtube nya seks berarti kemarin dia lihat seks 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 akan terus muncul itu yang namanya algoritma algoritma itu apa ya pembiasa nek sampe yang sering kecewa maka tiap hari akan menghadapi orang yang menyebabkan kamu kecewa kecewa terus paham ya nek sampe yang seneng minum berarti akan menghadapi orang minum terus jadi memang konconnya ya minum pokok terus itu namanya algoritma jadi internet itu algoritma gampang gak telur ini hp ini konjomu telur youtube apa dangdut oh berarti dia sering delok dangdut ya keterhubungan keterkaitan yang ajak sering nomor satu siapa ini ibu cerita judul ini temuannya apa terus bagaimana nanti menerapkannya kita semua sama generasi operasi tapi yang kita tulis di sini kita rencananya untuk menari guru hebat ini kan hebat jadi kita hebat lagi yang lebih maju dari duit-duit itu udah yang nak kenakan untuk mengalami ini nomor satu siapa jenangan jelaskan dulu ketiga merah dengarkan hasil temuannya literasi finansial itu apa jangan Pak nanti setelah itu nomor 2 jelaskan aduk-aduk eh nggak apa-apa salah nggak apa-apa ya 304 emang nomor satu dulu yang tulis nomor satu siapa coupling nomor satu jelaskan temuanmu apa ke teman bertiga literasi tulis itu apa sih ya terus ya terus ya menggunakan nomor satu sampai R.H.T. nomor dua racun itu menggunakan jasaw disiplin menggunakan drill biar dia tetap pengguna di musiklinya ilmu menginspirasi untuk menggunakan jalan 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 Terima kasih. Terima kasih. Terus Inquiry Terus Terus literasinya apa BCA nya apa Simbolik apa Angka apa Kalau itu literasi numerik Enak literasi numerik ini dihadapi Angka yang baik simbol Ya Ini orang langsung curiga Tapi apa Nomornya 9999 Ini mesti ada apa Itu literasi numerik Ini nomor 10 Apa nomor 10 Apa nomor 10 Itu numerik Yang sudah boleh nempel di tembok Nah ini Tempel disini ya Nanti Lompok lain akan nanya itu Ya Ini tempel di kaca ini Di kaca ya Supaya gak rusakkan Tulis judulnya Literasi budaya Tempel disini bu Tempel disini bu Kartonnya atas ditulisi Literasi numerik Literasi sain Gede ya Judulnya Literasi digital Tempel disini Ini di kaca sini Ini Nah Nah Sudah Ayo tempel pak Tempel Bapak disini aja Di kaca ini Selambunya ditarik Sekarang bertamu Finansial Pertamu ke baca Baca tempel dulu Baca sama finansial Ini bertamu kesana Bertamu Sains tuan rumah Budaya bertamu Ayo siapa yang jelaskan Sains Numerik ke baca Jadi tuan rumah dulu Nanti gantian bertamu Menyadari pengalui Terkait Kita sebagian Numerik Sampai datang ke Indonesia Sampai datang ke Sikap yang teramu Jadi Yang kembali lagi Kepada pribadi Memulihkan wacung Terus Terus Metod Metod Berdasarkan Sampai datang ke Menyaret Melisi Dan Setunya untuk Membangun Bubu Membun Itu Pribadi Kembali Kembali baik Bapak Ibu dari sini setuju kan jenengan bahwa ternyata literasi itu tidak berbasis mata pelajaran tapi berbasis pada cara mendapatkan sesuatu itu bisa lewat cara finansial finansial itu bukan uang saja tapi rumah kursi kebun tempat itu literasi finansial paham ya Hai nek aku arep tuku sego goreng cepet deh mikir finansialis peda motoris opo dui indi ngowone DPI itu finansial literasi finansial bukan miliknya orang ekonomi literasi baca tulis bukan miliknya orang bahasa Indonesia tapi milik semua anak mendapatkan informasi dengan cara baca itu apa ya kira-kira dengan cara nulis tuh apa literasi dengan cara sains bukan miliknya IPA tapi ya apa cara nih saya mendapatkan sesuatu dengan langkah-langkah saintifik munculkan pertanyaan opo o kok banyu tak godok iku warnanya putih kau enggak bening berarti onok opo yo penyebab Oh tibai tanganku maunya kelecet nah itu berpikir literasi sains artinya tidak untuk guru IPA semua guru ngajari bagaimana mendapatkan sesuatu lewat sains lewat logika urut-urutan dari berpikir skeptis bertanya dulu pemecahan baru dia bisa nyimpulkan itu sains literasi budaya bukan milik guru kesenian bukan milik IPS tapi meliterasi dari sisi cara ya opo yo caranya kutuk tunggu skogoreng nek ngunang kuk ngomong nyun sewu bu ajeng tumbas skogoreng ini perkara adab perkara budaya jadi bukan literasi miliknya guru seni bukan tapi bagaimana budi pekerti adab untuk mendapatkan sesuatu ya apa caranya nyede imoro tua ben langsung setuju itu literasi budaya ya paham ya literasi digital ya apa caranya mencari informasi lewat digital dan aku dapat semuanya digital numerik ya apa caranya saya mendapatkan sesuatu dari simbol dan angka paham ya Halo ya sepakat duit tapi menurut saya ini mungkin ada muatan-muatan yang penting satu bukan banyaknya ya 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 itu nanti sampai ke sana tapi kalau barokanya halalnya nanti di budaya ya di situ itu hanya mikir instrumentalisnya apa aku harapnya Jakarta langsung finansiali besopo ya alat yang dia berpikir cepat untuk memikirkan alat yang menunjang perjalanan ke Jakarta itu finansial paham ya untuk terkait dengan bespiro singarta gawonek wong sewu toko SMP 6 itu masuk di nomorasi numerik ya apa caranya perjalanan supaya lancar literasi budaya ya apa Jakarta rekreasi ini ada berapa orang ngelacak di internet literasi digiter terus ya apa caranya supaya kerja ilmiahnya anak-anak ini literasi ini literasi sains terus tulisan nopo singkutu dipasang yang besi literasi tulis cara mocon evienggo uniknya diwalik aja bendei kesuen yang guna benesok dan ini kan ikut tadi kan nah ini kan belajar merdeka paham ya Bu jadi itulah konsep literasi berarti 6 literasi ini ini atau 7 biasanya kan baca tulis dari sitok ya 7 ini penting gak untuk semua murid pantai sementara kita literasi iku dibebankan guru bahasa Indonesia salah Hai jeneng anak pingin sukses melebusur go yung muasai ini tujuh literasi ini Hai ya Halo aku bingi kenalan arek weto umayu pon omayku daerah bangsal sih ngitul nih jangan terus kolek yang digital ketik bangsal Oh baca tulis sampai di kita lebih sitok terus mikir agape kebiasa nong bangsal wopo utibain tak kau kudunggowo jajan tapi jajan khusus kudung dok bebek wah ini ya ya uji berarti gabungan be finansial nengon wakum besok wain umpako yuk masuk kenalan lagi misalnya ngajak orang sa kampung Hai saya ada montoreh mbak enggak wajah sutan go wiki go wiki terus hitung berangkat jambiro dodok lawangi kudu pas jambiro ini artinya manusia itu perlu literasi tujuh ini paham ya jadi literasi itu itu tidak hanya sudut baca paham ya yuk riangkan riangkan saya paham literasi lagi 321 pegang budaknya teman wahai temanku terima kasih sudah tidak mengganggu sayang saya sekarang paham literasi dan kiri wahai temanku saya paham literasi terima kasih sudah tidak mengganggu saya nah sekarang ditulis kesan dengan apa refleksi kesannya apa tulis jadi berapa jam ya 2 menit baca ya apa kesan hari ini ya dan apa yang diproleh selamat menikmati baiklah abone abone Kalau sudah pegang Temanku saya sudah punya kesan Oke baca dari sini apa kesannya Gantian semua semua baca Semuanya seru menyenangkan dan menarik dalam menyampaikan materi Mudah dipahami sehingga teman-teman yang ada di ruangan ini semua paham Temu tangan Pesan kegiatan hari ini sangat inspirasi bahwa dalam bentuk kita harus paham 7 literasi luar biasa Temu tangan Terima kasih kegiatan pagi ini sangat menyenangkan Tentunya berdampak Pagi diri saya sendiri dan teman-teman yang saya lihat Ternyata tidak membayangkan konsep literasi itu seperti itu Sebenarnya sudah kita lakukan ada 7 literasi itu secara terintegrasi Semangat balut berliterasi Pesan kegiatan hari ini adalah Saya melepaskan banyak ilmu Ibu yang menyenangkan Kemudian pembelajaran yang sangat menarik Dengan dosen yang sangat semula biasa Terima kasih Literasi budaya apa kesannya? Ya gak apa-apa Belakangnya juga Literasi budaya saya jadi paham berbagai macam jenis literasi Dengan berbagai macam cara pelajaran Dengan berbagai macam cara pelajaran Literasi tidak hanya bahasa tulis Tetapi dengan literasi Dapat mengutahkan semua permasalahan Dan kegiatan saya Topo tangan Oke Ya Terima kasih 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 Terima kasih. Jadi sehingga pelajaran itu harus yang kita perlu lihat ini harus kita aplikasikan dalam proses belajarannya. Jadi ada sebuah buku yang berjudul Pak Yon Pembro di belajar yang aktif, kreatif, kreatif, kutu dan menyenangkan, kebila dan menyenangkan. Jadi ada bukunya, ada bukunya, bagaimana cara kita membelajari itu karena lebih menyenangkan, di samping ada inovatifnya, dan efektif dan menyenangkan. Terima kasih. 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 secara langsung, sehingga materi-materi yang diajarkan bisa dipahami secara langsung dan mudah untuk diingat otomatis nanti penerapannya juga lebih mudah sehingga dapat diperoleh pengetahuan yang bermakna atau pengalaman yang bermakna satu lagi yang literasi itu bukan milik mapel tertentu tapi ternyata setiap aktivitas yang kita lakukan itu sebenarnya kita juga sedang berliterasi itu saja, Prof, terima kasih terima kasih terima kasih sama seperti yang lainnya sangat menginspirasi untuk hari ini kesannya kita terasa dari langkah-langkah yang sudah dilakukan kita telah mendapatkan banyak wawasan dan secara tidak langsung kita juga hafal materi tanpa harus menghabar yang kasih kita mendapatkan ilmu untuk diiterasi yang sangat puas dalam waktu yang terdapat saja itu saja terima kasih terima kasih dan semangat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terus aplikasinya juga begitu dan ada cita-cita baru cuman melihat pemahaman saya jadi metode literasi itu sebenarnya sudah ditanangkan dulu otrus jadi nabi ya ada ayat pertama surat pertama ikhrop jadi memang kesusahan orang itu harus membaca membaca baik secara visual membaca secara audio bahkan ayat atau ini itu kejadian-kejadian itu harus dibaca sangat bagus sekali kalau kita mendalami ini cuman menurut saya kendaraan ini kadang-kadang ya timtiknya anak-anak dan lingkungan anak-anak ini yang perlu yang mungkin suruh si penanganan lebih berkelanjutan dan beribuan lebih serius jadi ngagutan selamat datang baik apakah dari saya sejak awal sampai lahir mencakup 7 literas itu apakah tadi ada numerinya apakah ada sainsnya sains itu langkah-langkah prosedur-prosedur untuk melakukan sesuatu apakah ada literasi budayanya ada apakah ada finansialnya ada kertas karton speedor ring ya kan apakah ada digitalnya apakah ada baca tulisnya jadi jadi jenisnya nanti kalau ngajak 7 literasi nanti ada adab memahami ada numerinya berapa jumlah spesies ini nanti ada sainsnya bagaimana cara melihat perkembangan apa hewan tertentu dari lahir sampai ini tahapannya apa itu saya coba buka yo hpnya kita lihat ya di internet ini loh itu sudah sarana apa yang harus kita pakai untuk wajaran hari ini saya bawa tumpik pak saya bawa ini ini oh ya terus adakah tulis bagiannya ada pangga nah itu kalau jenisnya ketik di google literasi nanti muncul 7 itu muncul 6 tapi yang pertama pasti tulis dan baca dan ini kita pusatkan dari 7 literasi itu 6 kalau di google tapi yang 1 itu pasti tulis dan baca lalu kita terkelanakan dari 7 dapak mengapa lagi karena kelompoknya tak hitung pintu karena tak hitung pintu 6 ya mesti tulis baca tapi mungkin cara burui cepat rupi tulis berarti pecah saat itu mungkin digitalnya yang dipecah exos dan atau apa gitu gampang kan buruk kan gak kurang itu ya bapak ibu ya paham literasi ya jadi literasi itu bukan milik pasien Indonesia yang milik matematika yang milik ini jadi kalau matematika bukan numeriknya tapi dia punya kewajiban untuk sains matematikanya budaya menghitung jumlah lalu digitalnya finansial itu pakai apa mungkin pakai lidi harus diwasa tekem bubito zaman jirik-jirnya terus ada tulis dan baca agama juga pakai tujuh ini adabnya apa adab baca Tuhan lalu numeriknya meresaikan berapa ayat ayat itu terdiri atas berapa lalu sainsnya asal-usul apa lalu digitalnya cek di internet baca tulisnya terus finansialnya harus bawa masih itu finansial banyak jadi finansial bukan duit tapi sarana dan parasarana yang diperlukan untuk mendapatkan sesuatu jadi hidup itu nenek kita dulu elektrasi tapi belum jikiter belum ada teknologi masih lima masih lima sehingga tujuh ini harus integratif tidak bisa satu persatu harus dimainkan jadi satu nanti kalau yang kuat tujuhnya bersikir saya 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 terima kasih wassalamualaikum 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 terima kasih terima kasih